Barangnya itu goib, gak keliatan, gak tampak mata, bahkan mikroskop pun gak keliatan Kalau belum dicat dan sebagainya, susah untuk mengalar Oleh karena itu tersebilang, bagus kalau ada visualisasinya Masanya memang gak banyak video-video yang saya tunjukkan untuk penjelasan detail Ini saya cari sendiri tambahan visualisasinya ya Sebelum pertama, jatuhnya kita berhubung Bisa sesungguhkan dengan baik dan bisa ditemukan oleh teman-teman sekalian Sehingga menjadi umum keempat, silakan Selesai Sama pengaparan materi, monggo bisa off-camp Biar gak terlalu berat Memisahkan diri menjadi imun sendiri Imunologi Ini dijelaskan di blok kardiofaskular Dan untuk yang imunitas di kardiofaskular itu sudah langsung diambung ya Nah tinggal ditambahkan imunitas pada respirasi Ini beberapa saat awal adalah selesai tentang materi review Menteri sebelumnya maksudnya Review materi sebelumnya Saya harap paling mesti ingat kita akan mengatasi siap Yaitu imunologi, masing-masing imunitas Dan karakter masing-masing Nanti akan saya ajar secara cepat aja Terus anatomis sistem respirasi Histologi sistem eksikasi Untuk yang di imunologi ini banyak berkait sama histologi ya Sama fisiologi sistem respirasi Ini peringkasannya untuk yang imunitas di net sama adaptif Dan yang berbagai ciri khasnya Sudah pernah dua kali disampaikan juga Kuliahan, kuliahan tentang sistem umum internet Dan tulisnya setelah menandat Sudah pernah disampaikan di tabel ini Kita skip Atau ini juga Sudah dua atau tiga kali dijelaskan Satu di kuliah Satu di praktikum Satunya di tutorial Kemudian itu bagiannya dia atas sama bawah Personal hours, personal hours Ada pembagiannya juga Perbagian dari conducting parts Yaitu yang cuma menyalurkan aja Ada juga yang mengalami aktivitas Pertukaran udara Yaitu respirator parts Ini yang ujung-ujung Respirator parts itu bukan ujung Tapi bukan cuma alveolus Yang pas SMA mungkin dijelaskannya itu Pertukaran udara terjadi di alveolus Padahal enggak Sebelum alveolus Mulai dari bromigus terminalis Terus tangkain alveolus Itu juga sudah mulai terjadi Pertukaran udara Walaupun memang 80%-nya Terjadi di alveolus Kenapa? Karena kapilernya paling baik Kapilernya paling banyak Kapilernya paling banyak disini Dan alveolus Jadi ini tadi Alveolus Lampatnya memang ada ya Oh, historien dijelaskan sekali Ini kenapa sih kok perlu dibahas ini Karena serupa dengan pencetnaan Tapi bahan malah lagi paralel Sistem respirasi manusia itu Merupakan saluran yang terbuka Jadi terpapar secara kontinu dengan Namanya bahan-bahan dari luar Sekali hirup tuh berapa tuh? 500 milik Itu kan enggak cuma udara Ada debu Ada serbuk sari Ada Mungkin ada Ada telurnya Kutu yang ringan Itu Masuk tuh Memapar ke Tunggu manusia Sehingga Ini butuh Penilangan khusus Sama juga dengan Sistem digestif Apa aja kalian makan Itu kan enggak Cuma Penutup disini Yang ada di makanan itu Penilangan juga kayak gitu Yang di air itu Enggak cuma air doang Ada partikel-partikel Tertitulah enggak kelihatan Bahkan Ada yang ngeti Air itu juga mengandung Logam Berat Seperti itu Itu yang di Sistem digestif Jadi mirip-mirip Sistem digestif Sama sistem digestif Dan sistem digestif Nah Ada yang nilai Misalnya Asap Asap Terbakar Asap dari kendaraan Semakin banyak kendaraannya Semakin banyak Polusinya ya Terus juga dari Yang sengaja tuh Gisap perokok Itu Sama aja dengan Melihatkan paparan Paco Setulah Lewat sistem Resifikasi Itu Organiknya juga Organik Ada Polen Ada Jamur Ya Ini ya Terus juga Seperti itu Walaupun ada Sebagian besar itu Terus Penyimparannya ringan Lewat droplet Tapi ada juga Yang saking ringannya Dia bisa Ergon disease Bakteri bisa juga Cuma jarangnya Pantuk-pantuk Bakteri ini Sama dikit Sehingga Sistem respirasi ini Secara visibilis Perlu Kelenungan Khusus Atau lebih Dibanding yang lain Kalau di kulit Tidak terlalu banyak Di mata Dibanding yang di sistem respirasi Nah Yang dikali dengan Sistem respirasi Dikali dengan Partikel-partikel Imun Yang Cukup banyak Nah Dari partikel imun Itu Dari komponen imun Itu Itu yang paling berperan Di situ Adalah yang Lihat Ya Nah Sistem imun Yang tidak spesifik Ini yang harus Dikuatkan Di Sistem manusia Namun sayangnya Semakin banyak Orang yang merokok Itu Justru sebetulnya Semakin mengurangi Inet imuniti ini Baik yang dibanding Perokoknya itu Sebetulnya Malaupun yang Perokok pasif Orang sekitarnya Jadi sebenarnya Apa ya Kalau bisa dibilang Orang yang merokok Itu Zolindu Ke orang sekitarnya Karena mengurangi Inet imunitinya Asap rokok yang Toxic Toxic itu Itu bisa mengubah Komponen utama Dari Inet imuniti Sistem inspirasi Menjadi hilang Apa sih yang dihilangkan Ada di Seat belakangnya Yang Paling awal Dari Inet imuniti Adalah Rambut-rambut Hidung Rambut ya Bukan Bukan bulu Karena kalau Secara terminologi Bulu itu Seperti Bulu ayam Bulu angsa Itu itu Bulu Tidak ada satu Di tengah yang keras Terus ada Seramut-seramutnya Di tepinya Itu Bulu Kalau yang Mabel di kepala Di hidung Itu tuh Rambut Rambut terakhir Menyari partikel yang besar Terus di hidung Yang kedua Ada mukusnya Nanti detailnya Di belakang Siapa yang memproduki Mukus Itu adalah Dari 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 Sasa Efekalian Karena ada Mukus Ini mukus Sifatnya bukan Cuman cair Dia lebih kental Jadi Sistusitasnya Cukup tinggi Sehingga ketika Ada partikel yang Mempel Itu dia akan Nggak bisa lanjut Masukin di dalam Terus Ketikapun dia Berhasil masuk Ke dalam Nggak berhasil Tersaring Sama mukusnya Atau mukusnya Lagi kering Misalnya Udaranya Kemarin ya Kayak di Arab Saudi Cukupnya Sebenarnya 50 derajat Itu Panas Kering Itu Apa Epitel Seluruh nafas Orang tuh Bisa kering Sehingga Produksi mukusnya Kering Akhirnya Partikel tuh Bisa masuk ke dalam Cuman Ada Pertahanan berikutnya Lagi Yaitu Reflect Bersin Sehingga Ketika nempel Memaksa keluar Agen-agen asing Untuk Dimentalin lagi Keluar Sedemikian rupanya Allah menciptakan Sistem imun kita Di respirasi ini Sangat dikuatkan Di Inetnya Beda sama Di kulit Di tangan itu Gimana ada Kulit tuan Yang inet Kulit Sama Sedana Seberlapisnya Dari Dibanding sistem Dispirasi ini Nah ini gambarannya Misal Ini adalah Lubang hidung Ukurnya sekitar 16 mili 1,6 1,6 Tergantung Yang hidungnya Kecil Lebih besar Kita gak Mau Minta Ke sana Diambil 16 mili Lubang hidung itu Ini Kalau tanpa Ranggut hidung Seperti ini Loss aja Masuk Ya udah masuk Partikelnya Nah Kalau ada Satu pasang Rambutnya Dia akan Menjadi Di setengahnya Sebenarnya Kalau yang Mau lewat Cenderung Kalau ukurannya 15 mili Karena ya Agak susah Lewatnya Apalagi Kalau Tambah banyak Tambah banyak Itu akan Lebih susah Lagi Lewatnya Dan ini kan Rambut Cuman ada Delapan Ada banyak Dan itu Terus tumbuh Semakin Tunggu Semakin Cuman karena Dia Bendanya adalah Rambut Udara tetap Bebas Masuk Gak perlu Ganggu Masuknya Udara Yang diganggu Untuk masuk Adalah Partikel Tapi Partikel yang Besar Kalau Partikel kecil Maka Bisa Cuman Satu Ini Apalagi Ukuran dari Satu Ini Masih Bisa Masuk Silahkan Dicarik Ukurannya COVID-19 Berapa Nano Mau Seberapa Banyak Rambutnya Tidak Akan Bisa Jadi Agak Menemukan Fils COVID-19 Di Rambut Itu Gambarannya Yang Dari Rambut Baik Masuk Ada Rambut Ada Mukus Ada Reflet Batuk Kita Bahas Yang Nomor Dua Tadi Ada Mukus Dan Ternyata Gak Cuma Mukus Luang Ada Komponen Ini Apa Kalau Dilihat Gambarnya Secara Umum Ini Ada Komponen Inet Sama Adaptive Kalau Adaptive Sama Kita Bahas Nanti Karena Sama Dengan Materi Sebelumnya Ngomong Lagi Tentang Moral Antibody Sama Seluler Limpos T Limpos Limpos T Limpos Akan Komponen Disini Nanti Sistem Yang Yang Pertama Ada Epithelial Sel Yang Seluruh Lukas RW Epithelial Sel Yang Mana Gak Cuma Satu Macem Dia Ada Tiga Macem Yang Awal Awal Fusil Epithel Sel Dibantu Sel Kelara Kemarin Pas Tutorial Dan Ada Juga Epithelial Sel Yang Type Yang Atas Type One Ini Tipe Satu Ini Tipe Dibuanya Ada Berbeda Terus Komponen Lainnya Serupa Dengan Sistem Imun Di Tempat Lain Itu Ada Proposite Yang Berupa PMN NK Sel Oh Suruh NK Sel Dia Dia Memang Sifatnya Sebagai Proposite Cuman Adalah Secara Sel Ber Bagian Dari Sudah Pernah Dijak Sistem Selain Itu Ada Ada Bantuannya Serupa Dengan Yang Disistem Digestive Digestive Punya Flora Normal Di Respirasi Punya Flora Normal Mikro Organismal Saprofit Cuman Ini Pernama Organism Ini Ketika Orang Jorok Jarang Bersih Bersih Hidup Atau Selur Nampas Atau Terlalu Banyak Terpapar Sama Polutan Polutan Sehingga Foto Yang Apalagi Yang Gak Pernah Sholat Gak Pernah Udah Karena Salah Satu Sifat Bulu Adalah Memersihkan Hidup Nah Itu Mengurangi Jumlah Mikro Organismal Saprofit Karena Ketika Karena Ketika Ini Ada Banat Jumlahnya Maka Justru Akan Berjadi Ikut Andil Dalam Memerogikan Tapi Foto Sedikit Juga Masalah Makanya Harus Normal Salah Satu Cara Menormalkan Jumlahnya Adalah Dengan Duduk Yang Aksesua Sunnah Dan Ada Komponen Moral Kita Kopas Satu Satu Nanti Yang Disiap Kita 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 Nanti Nanti Ini Kedua Tuma Kalau Di Buku Itu Yang 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 Mana Airway Chalicet Ada Dua Yang Yang Tipe Satu Herciliated Sylvara Sama Type Dua Nah Bedanya Di Mana Bedanya Di Lokasi Kalau Di Upper Airway Upper Track Itu Yang Tipe Satu Paling di semua mucosa itu selalu di dilapisi oleh epitilacel yang tipe satu cuman khusus yang di sistem respirasi ada yang tipe dua-duanya yang memang hanya ada di alkelus ya alkelus itu adalah caitu epitilacel, kenapa? nanti kita akan ada kebiasanya karena dia ada pemampuan memproduksi sulfatans, jadi dia sama sel lara nah ini epitilacel, ini gabung sama historiologi gambarnya seperti ini yang merupakan apa namanya bentuknya itu kolumnar tapi yang seriastratified misalnya kolumnar ini misalnya kolumnar ini kalau secara fisiologi dia punya kemampuan yang sangat bagus dalam memproduksi mucos, cairan sama dia punya apalagi dia bersihnya gitu nah cuma dia lemah lemah kenapa? gak boleh kena apa namanya trauma baik fisik maupun kimia karena begitu dia sering kena trauma kena trauma ya hancur dia ada anak-anak misalnya masukin manik-manik ke hidungnya nah itu sebenarnya juga menghancurkan si namanya epitilacel mucosannya ini cuman punya kemampuan legendasi kan gitu nah Allah menciptakan seluruh bagian tubuh kita tuh punya sifat adaptasi ketika sel-sel epitil ini dia sering terpapar sama trauma seperti itu baik fisik maupun kimia dia akan belajar oh aku gak bisa kayak gini terus nih aku gak bisa dihajar terus nih maka dia akan berubah nah sifatnya epitil itu berkebalikan jadi urutannya gini ya apa namanya si yang pertama yang paling lama adalah si kolonar tapi dia punya punya ciri khas dia membuat produksi cairan terus yang agak kuat kekuatan yang naik itu yang kuboy kotak kubus lalu yang paling kuat lagi itu adalah si apa namanya selnya skuamus selnya pipi nah semakin dia sering terpapar oleh cice seperti itu dia akan berubah pertama dia akan berubah dulu ke kuboy kuboy ini sifatnya basah tapi gak bisa memproduksi gak bisa mengurangkan cairan gitu jadi dia nyem-nyem lah kalau orang dia bilang ya agak basah tapi dia gak bisa memproduksi jadi usah mensekresi cairan sehingga sifat dari mukosnya akan cenderung lebih kering daripada biasanya gitu ada-ada lembabnya tapi gak gak basah nah karena gak basah gak bisa memproduksi segera kebanyak inilah maka lini pertamanya hilang sebenarnya nih yang mukos tadi nah nih ini hilang begitu itu terjadi di awal orang-orang yang merokok mereka satu kok agak kerum ya penggorokan biasanya yang paling rasanya kalau hidup gak gitu semakin lama dia merokok semakin lama dia terpapar asap pabrik semakin lama dia terpapar asap kendaraan yang biasanya hidup di jalan kayak super truck gojek yang apa ojolnya seperti itu yang banyak berpapar sama polusi maka ini akan semakin memipih dia beri yang tinggi yang kolon terus dia akan memipih jadi kubait terus ketika dia sudah kubait masih terpapar juga terus-terusan maka dia mikir lagi loh kok masih ya masih gak kuat ya kurang kuat nih lalu dia akan memipih jadi sel skuamus nah sel skuamus ini paling tahan sama jajah-jajah seperti itu makanya Allah menaruh skuamus itu di luar kulit seluruh kulit itu selnya skuamus gak ada kulit itu selnya kubut gak ada yang selnya koloner semuanya skuamus karena memang yang paling tahan tahan banting seperti itu cuma cuma sifatnya skuamus ini kering dia gak bisa dia kering dan gak bisa apalagi memproduksi masyarakat mikus efeknya pengurutan selalu terasa kering nah ini ada posisi terakhir dari lapitel ini baik yang dari atas upper track small airways atau small alveoli yang telah mengering semua nah ketika sudah mengering balik lagi ke yang tadi mislek itu ya always partikel-partikel debu segala macam itu gampang masuk masuk reflect button-nya muncul makanya orang yang terpapar polutan seperti itu lagi-lagi ya saya singgung terus para prokok itu itu akan gampang banget banget sehingga dan juga kering batutnya gak ada sampai nanti akhirnya ketika dia tetap meropok seperti itu maka yang terjadi seleskromos ini mikir lagi kok masih tertapar ini sudah paling kuat kok masih kena toksin juga ya maka dia akan berubah jadi sel ganas jadilah C.A.L.A.Ring C.A.N.S.O.F.A.Ring itu berupa sel skuamos yang tumbuh tidak 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 ter apa ya tidak terkontrol karena dia kan makin manubal makin manubal skuamosnya jadi kayak kulit kulit di badan tadi cuma selapis akhirnya jadi berlapis-lapis dan sudah ada yang berubah jadi sel ganas penting saya sampaikan di awal saat konten karena memang disitulah titiknya para perokok itu merusak tatanan imuniti di berlinya dan orang lain ini hancur semua karena epitel disini semua sifatnya silindris bisa memproduksi skuamos emang produksi mubus semuang gitu oke kita tumpas untuk sel-selnya ini adalah gambarannya pada orang yang yang normal seperti ini silindris di antara sel-sel silindris ini ada sel roplet dia bisa memproduksi cairan cuman produksi paling banyak disini sel roplet ini banyak yang mubus produksi musim gambaran generalnya seperti ini ada lapisan kuningan dari musim dengan diameter yang segini besarnya musim yang diproduksi oleh sel roplet ini akan didorong keluar ke arah saluran lepas sebagian atas ujung saluran lepas sebagian atas biasanya agaknya dikemburkan kalau dia terlalu banyak sehingga terasa ada dahaknya tapi dahaknya sepatnya warna baik putih bening mungkin putih susu itu gak masalah itu tinggal dibatukin aja keluar selesai sebelum dibatukin itu mulai dari terakhir dan bawahnya dibawah ke atas sampai ke laring sampai ke warung itu terasa terakhir terasa ada di kemampuan kalau sampai situ dia mulai muncul batuk bahkan bisa dibatukan sendiri nah ini yang terjadi pada orang yang mengalami image kalau di gambarnya ada gambar untuk ini bag get is yang kronis cuma sebenarnya bisa terjadi dimana aja ketika awal-awal kamu terpapur banyak partikel maka semakin banyak akhirnya dahaknya semakin mentol semakin banyak kalau disini kuningnya tipis maka disini kuningnya tebal dengan kuningnya tebal cukup mengurangi minuman plus plus apa namanya terjadi penambalan dari otot kolos selur nafasi maka pada orang ini kan gambaran untuk yang koronik koronik maka orang yang mengalami koronik koronik ini pasti satu nafasnya jadi gak lancar kita bilangnya sesak nah nafas susah keluar juga susah plus banyak cairannya sehingga bunyinya nah ini yang kamu bisa dengerin kalau di paru suaranya ada rongkinya gitu bahkan si pasien sendiri bisa merasakan bahwa di saluran nafasi ini kayak banyak sekretnya terusnya kode haksa yang gak berjibut ya nah ini nanti bisa dilihat dari gambaran ini kalau dilihat di foto ronsen maka akan semakin membuat saluran nafasi itu semakin tampak di foto ronsen warnanya jadi putih jadi rame aduh sayangnya saya gak mau menampilkan gambar di sini nanti bisa dicari ya ronsen dari pasien kronik itu gambaran lebih jelas karena penambalan dari otot poros plus penambalan dari musim ini musim banyak dan karena dia paparannya adalah kronis dan merusak maka kamu bisa lihat di sini mulai ane ribet silia silianya hilang karena silianya hilang maka kemampuan silianya untuk mendorong musim ke atas bisa sampai ke laring ke uruf-aring ini gak terlalu kuat mendorongnya akhirnya numpuk di balang di balang maksudnya di celur nafasan bagian bawah karena kemampuan untuk mendorongnya terkurang silianya sudah banyak yang rusak semakin kronis semakin banyak yang rusak semakin banyak yang rusak semakin banyak yang botak akhirnya musimnya itu numpuk di situ gak bisa didorong keluar oke biasanya batuknya makin hebat karena cara untuk mengeluarkan ini tinggal batuk ruang tidak bisa lagi mengandalkan gerakan silian oke yang ini masih normal dibawa ke sini tapi pas di sini gak bisa dibawa ke sana nonton di sini ini kalau yang pada pemerintah ini pemerintah ini pada pasangan atau pemerintah 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 di gambaran lainnya punya loss ya kalau yang healthier way kalau yang bukan ini bukan kronik bukan yang pemerintah ini yang cystic pemerintah ini jaringan ikatnya oke sama juga tapi endingnya adalah penyempitan penyempitan seluruh mafas seset dan ada yang pertama adalah yang tipe satu selatih selatih kolonar yang sebenarnya satu lapis tapi tampaknya berapis-apis makanya selatih selatih dan selatih kolonarnya ini ada silu di ujung seperti gambaran tadi tadi sudah saya singgung bahwa ada gerakan silia yang ada di pemukaan sel pemukaan ada sel boblat yang mengekresi lukus nama lain sel boblat adalah sel kalisipum dan juga tipe satu ini dia capital tipe satu ini juga mengekresi peptida mikrobial nah keren dia memperoleh peptida yang sifatnya bisa merusak mikrobal ada defensin sama katalisidin ini dua peptida peptida ya bukan enzim defensin sama katalisidin tapi dia juga tambah lagi ada murum dasa enzim enzim ini simpatnya hidrolitik jadi kayak bom hidrolisis sel bakteri nah akhirnya nanti bakterinya mati itu terus si sel epitel tipe satu ini dia akan mengenali si sel patogen lewat dua komponen PRR sama TRR tolak reseptor sama pattern recognition reseptor PRR ketika ada patogen yang masuk dikenalin loh ini makhluk hidup nih tapi saya gak kenal tapi ini bukan orang sini asing maka dia akan mengirimkan sinyal ke sel-sel sekitarnya terutama si sel bebat ya untuk satu memproduksi musim ini lebih banyak lagi yang kedua mengaktifkan dirinya dan juga sel-sel yang di sekitarnya untuk mempercepat gerakan silianya untuk mengimbangi sel-sel bebat ini mengimbangi sekresi mukus dari sel-sel bebat ini sehingga didolong dan keluar ketika sinyalnya hilang maka maksudnya ketika patogennya sudah hilang PRR ini sudah tidak meningkat lagi patogen tadi maka sinyal untuk peningkatan itu akan hilang juga sekresi mukus akan kembali normal gerakan silinya juga akan kembali melambat kembali normal seperti itu ada patogen lagi mukusnya banyak lagi silinya lagi oh iya pengeluaran mukus oleh ini juga sekaligus mengeluarkan peptida antikrobial sama enzim ini satu paket ketika patogennya itu tidak hilang maka dalam hitungan mat itu langsung dia akan bisa melepaskan cytokin cytokin pro-inflammatorik kemokin yang tugas untuk memanggil sama faktor kemotaktik yang memberikan tanda oh iya disini tempatnya jadi ketika dipanggil sistem imun yang lain akan datang kayak PMN sama MN terus ketika datang harus ada penandanya oh iya disini yang ada masalah yaitu faktor kemotaktik kalau orang meninggal itu misalnya kita orang meninggal ada pengumuman misalnya kalau di masyarakat bisa di masjid malalui 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 di depan rumah apa namanya orang yang meninggal ini dikasih bebera hitam atau apa sebagian penanda nah disitulah kata orang yang meninggal nah kalau di apa namanya diarahkan kesini maka faktor kemotaktik itu adalah bendera hitam tadi penanda rumahnya yang mungkin adalah pengumuman di masjid tadi di war sama juga situ kenyika itu sama gitu oke makanya saya bilang visualisasi biar lebih mudah kalau ini adalah gambarannya bisa bisa di certified kalau ini istiloginya di gambaran jadi kalau kamu lihat ini kayaknya menunggu padahal enggak dia fisiknya ada di belakang sana dia sebenarnya cuma satu lapis ini sudah dibilaskan di istiloginya dokter Arieslahnya atau dokter Zahidul dan ujungnya ada silianya jadi abis ini ada gambar ada nah ini gerakan silianya ini enggak gerak asal tapi terkoordinasi jadi dorong dorong kalau mungkin kamu pernah lihat orang kalau di konser itu ya penontonnya banyak terus ada penyanyinya apa vokalisnya itu menjatuhkan diri ke penonton terus penontonnya kayak apa namanya disanggah pakai tangannya penonton nah tangannya penonton itu adalah silianya terus dibawa dikiring sana itu kan koordinasi dik di bawah ke tengah terus dilempar ke sungai misalnya terus dibawa balik lagi ke panggungnya nah ini gerakannya koordinasi seperti itu dikirakan ini udah enggak ada beban dia akan kembali tegak ketika dia dapat beban dia akan mengarahkannya ke sana kalau beberapa ke depannya ini akan miringnya ke sini jadi gerakannya gerakan yang terkoordinasi arahnya tetap keluar ya ke arah sini seret baik dia mukusnya cuma mukus doang atau kurang di partikelnya pokoknya di keluar di sana udah ini video-nya dia teranggung teranggung keluar selamat menikmati selamat menikmati jadi silahkan cenderung sendiri aja setelahnya bisa kirimkan nah yang kedua sel kelara dia agak ke bawah lebih dalam lagi posisinya ini merupakan sel kelara ini ya merupakan sel-sel kelara karena saya sel-sel kelara merupakan sel-sel eksocrim yang posisinya minimal ada di bronkiler dekat-dekat sama rulus untuk ke dalam musyak ada mutu filinya bukan silia tapi mutu fili kalau di manusia banyaknya di bronkiler terminalis sama bronkiler agak beda sedikit di tikus tikus itu sudah mulai ada sel kelar di terakhirnya terakhir bronkiler sudah mulai ada disuruh banyaknya dia disana ini gambar histologinya mungkin gak terlalu kelihatan gak bisa dibedakan ini yang sel bersih sel paranya domkship seperti ini nanti ada yang lebih jelas lagi ini domkship dan dia gak panjang dia kalau ini kan silia nih panjang-panjang kalau dia kecil ada rambutnya juga cuma pendek ini ini itu deh ada gambar yang satu lagi jadi dia bentuknya kayak hampir kubuat ini dan rambut tinggal panjang mikrofili tapi walaupun rambutnya surfaktan mungkin kalian pernah dengar mulai dari SMA ya surfaktan ada untuk mencegah kolaksnya paru sebenarnya bukan mencegah kolaksnya paru tapi mencegah kolaksnya alfluous ya surfaktan ini ingin merahkan protein cuma ternyata surfaktan itu punya sifat antimikrobial nah ini mungkin belum disimbung di SMA baru disimbung disini ya surfaktan karena apa surfaktan protein itu ada tiga jenis A, B, S, D C-nya kemana saya sendiri gak paham kenapa A, B, S, D, C ini gak ada selain itu sel Clara juga memproduksi selain surfaktan protein spesifik C-C-S-P ini Clara sel spesifik protein yang mana ini juga sama dia kayak musim yang diproduksi oleh sel goblad dia melapisi epitel dengan cairan jadi caranya dua surfaktan sama C-C-S-P protein spesifik dari sel Clara nah sel Clara ini bagian protein spesifik ini adalah sel prognitor yang mana berperan penting untuk imunitas di saluran nafas bagian bawah selain itu selain surfaktan sama protein spesifik dia juga punya synonymity kompon yang bisa merusak merusak dari dinding sel bakteri ataupun juga berkone beratus yang kedua sel Clara yang terakhir di epitelial selnya itu adalah type 2 apel sel jadi selain pindah pemampuan type 1 dia juga ternyata dia bukan sel parah tapi dia bisa memproduksi surfaktan itu nah surfaktan yang diproduksi oleh type 2 alveolar inilah yang sebenarnya menjaga alveolar alveolos itu tetap terbuka menghilangkan tegangan permukaan kalau yang ini lebih ke arah sepaktan yang sama sih bisa membantu juga alveolos cuma karena letaknya dia di meluncurus maka dia lebih ke apa namanya meluncur fungsi dasar sepaktan adalah untuk mengurangi tegangan permukaan alveolos sehingga dengan berkurangi tegangan permukaan akan mencegah alveolos itu untuk tidak kolaps alveolosnya biar tidak kolaps nah ini dia ini epitelesanya seperti ini epitelesa backing up the wall dari alveolos nah ini adalah alveolos yang type 2 sebentar ini yang type 2 seperti ini type 2 penemosit secret surfaktan sepaktan di sepresi dari ujung-ujung buang tamput ini ya tapi jadi seperti tangan yang merupakan gabungan dari repit sama protein benafolos from flexing ini saya tipe 2 ini tipe 2 ini saya type 1 ini 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 gampang gambaran skematiknya seperti ini yang warna hijau ada yang type 2 ini type 1 yang hijau disini 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 lihat ini kepotong nah ini type 1 aja ini kapilar kapilar pansel ini seperti ini dia bisa kayak spons dia bisa terisi udara dengan baik dan ada banyak kapilar kapilar sehingga bisa terjadi di pangkaran di badan ini ini dia karena dikatakan saluran nafas itu sekitar 1 hari itu sampai 10 partikel yang keluar masuk dari saluran nafas nah dengan adanya partikel-partikel sebenarnya ini harusnya logikanya itu harusnya terjadi informasi di internetan karena apa dari mulai atas hidung sampai ke halus itu selalu dilapisi oleh fluid airan yang melapisi namun posah di atas diproduksi oleh type 1 terus di bagian agak dalam bangklus oleh selera klara terus sama yang type 2 itu yang kapitalial sel ini pertama yang sangat-sangat kita anjalkan untuk menekas di selera itu dibantu oleh vaporsit nah ini udah mulai nyambung ke materi-materi dasar ya vaporsit kan sama aja ada eobandimo itu basofil basofil netofil ini 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 dia bisa gerakannya cepat soalnya tapi juga paling hilang dia ketika diproduksi di mundur di keluarkan cuma ada 8 jam disirkulasi dia akan langsung ditaruh di tempat tugasnya di jaringan di interseasial tapi disini cuma bertahan 3-4 hari dibantikan 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 terus nempelnya lewat S7 sama IKM 1 jadi nempelannya dari sirkulasi ya haliran darah sirkulasi terus di nempel masuk ke jaringan udah mendon disini jaga-jaga ini seperti ini selain Neatrophil ada Blasofil S7 Nah 2 ini yang ini yang paling berperan pada reaksi alergi kalau disini kita ngomongin sistem inspirasi ya reaksi alergi yang terjadi di sistem inspirasi mungkin ada teman-teman disini yang punya sakit asma ini dia si masternya menyebabkan reaksi asma tadi sempurnya pada reaksi alergi reaksi anafilaktik sama reaksi infamasi secara umum reseptornya reaksi reseptor alergi karena reaksinya alergi imunoglobin imunoglobin itu di bagi lagi di dua untuk sel mas ada dua ada yang di mucosal sama yang lebih dalam lagi di tisu jadi ada di permukaan sama di jadang tapi sama ada juga sel mas ada di semakin banyak apa namanya partikel-partikel alergennya maka semakin banyak musifil yang teraktifasi semakin banyak juga ini kan anaknya akan kirim sinyal ke sini semakin banyak sel mas maka reaksinya yaudah reaksi khasnya alergi penyakitan yang paskuler reaksi gatel dari histan itu ya itu sorry itu apa namanya pada reaksi halit mencukupi ya jadi target terapi untuk orang asma ya ini mengurangi aktivitas dari masifu 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 oke nah kemudian ada ini sebenarnya mirip semua reaksi alergi tapi bukan dia yang menyebab alergi pada orang asma ini reaksi yang mirip reaksi yang mirip alergi kalau terjadi infeksi parasit di seluruh nafas khusus khusus khas nih infeksi parasit misalnya kamu di rumah miara kucing yang itu bisa terhirup ketika pengen nafas lagi pas tidurnya ketika itu kucingnya masuk nah karena dia partikelnya besar bukan bakteri kecil ini besar maka imun yang transversi bukan reaksi imun biasa tapi yang dipenteri oleh isenofil karena isenofil ini punya partikel-partikel dalam selnya itu bisa apa ya bikin gak nyaman si parasit ini sudah dijelaskan juga kayaknya di sistem yang kemarin yaitu arosulfatase yang akan dinyerang ke parasit sedangkan histaminase ini gak dikaitkan sama parasit tapi untuk menghentikan aktivitas dari basit ketika reaksi alerginya sudah berlebihan pada orang yang terasma itu sebenarnya reaksi ketika partikel masuk basit teraktifasi kalau orang asma aktivitas isenofilnya kurang atau terlalu kuat diantara dua atau kombinasi kedua ini sedangkan pada orang yang normal ketika partikel alergin masuk partikel yang teraktifasi tapi juga teraktifasi sehingga sekresi histaminase ini itu bisa mengurangi aktivitas dari histamin yang diproduksi oleh basit sama selmas diaktifasi oleh histaminase dimana aktivitas ini kurang pada orang yang berita asma nah untuk antiparasit yang penting adalah di bawah ada sulpatase inovasi sulosubstans sulosubstans A terus ini reaksinya dia keluar enzim-enzim kalau disini gambaran cacing sebenarnya cacing aja itu juga bisa pokoknya perhasil maka dengan adanya ig ini terus dia ada partikel warna merah ini dia oksigen spesies ini oksiden dia akan merusak kalau disini cacing ini dinding kulit kulit dikasih cacing dikasih parasit ini dia kayak ngerasa kayak kalau cacing dikasih garam atau cacing dikasih asam entah cuka atau fixal HCL oh sorry atau asam itu kayak tergrogoti gitu kulitnya nah sama kerja sama ini si partikel-partikel dia gak bisa selimun itu gak bisa makan parasit tapi dicoba untuk dimatikan dengan cara dipusak dibolong-bolongin nih yang terperang adalah si nosilofil untuk yang parasit oke itu tadi PMN sekarang PMN sama aja ya sama yang sebelumnya ada masing-masing nomor kropak kerjaannya makan tapi ini bedanya sama nitrofil kalau nitrofil itu kecil lincah bisa makan kalau yang nosil bisa makan sorry kalau nitrofil yang dimakan kalau yang gendut dia lambat tapi dia bisa makan banyak jangan ini kita ngomongin timun ya gak ngomongin teman-teman kalian ya kita ngomongin tentang sistem timun nitrofil sama makropak gitu nah dia sangat tersebut dari nitrofil makropak itu sangat tergantung dari adanya sinyal-sinyal situ yang mana tadi kita sudah disimul di awal dari sel-sel-sel yang kalau ada mengandungkan dan kita mengandungkan kirim sinyal bisa-bisanya untuk bisa untuk bisnis yang yang dipanggil apa ini nitrofil nosil makropak untuk kemudian ketika butuh yang spesifik yaitu yang adaptif maka perantarannya adalah ini nitrofil nosil makropak perantannya namanya makropak yang di alveolar jadi makropak itu sebenarnya di semua jaringan tubuh ada di semua bagian tubuh cuman sifatnya makropak sama monosip ini kan dia juga mirip sama metafil nendam di jaringan cuma sekilas doang ada di sirik basi untuk diantar maupun untuk di lakukan jadi ketika di epitel itu loko ada apa ya ketika kalian kemasukan negeri ini ada ada yang asing-asing nih di epitelnya selain epitelnya itu teriak terganggu maka disebelahnya ada makropak dia coba makan makropisi partifat tadi kalau bisa dimakan apalagi ketika bukan bukan tapi bakteri yang berusaha untuk menembus epitelial ketika sel epitelial itu berhasil dirusak dan dicembus nah ngerasa senang dulu bakterinya disebelahnya sudah ada makropak yang siap-siap untuk makan dia ketika sudah dimakan dan gak ada lagi yang lain cuma satu misalnya ya ya sudah selesai gak berlanjut tapi ketika ada banyak maka si makropak dia akan perang-perangan disitu itu seperti halnya juga reaksi imun yang sudah dijelaskan secara imun kita gak dijelaskan lebih detail lagi disini sudah si manusia sama makropak ini juga sama ya mengeluarkan ROS reaktif oksigen spesies yang mana tujuannya adalah untuk merusak partikel asing terutama mikroorganisme cuma karena dia sifatnya gak spesifik maka pasti ada collateral damage sel-sel epitel yang normal pun akan ikut rusak ikut rusak oleh ROS ini maka semakin banyak oksigen spesies ini yang radikal semakin banyak ROSnya maka collateralnya juga akan semakin banyak cuman jangan semakin kemampuan apa namanya kiterial sel-selnya ini untuk berregenerasi itu cukup cincin cepat digantikan gitu jadi walau dengan ROS mati habis itu digantikan oleh yang penting yang utamanya tercapai yaitu mikroorganisme rusak oleh arna ROS ini jadi senjatanya memang selain makan dia juga ada ROS ini setelah itu yang seperti saya singgung kalau dia terlalu banyak atau mikroorganisme terlalu kuat maka mulailah dia mengarahkan ke adaptif lewat presentasinya MSI 2 ini dikenali yang dikenali oleh CD4 sel-selnya sel-selnya masuk ke yang adaptif begitu sambil dia terus mengeluarkan sekresi memper informasinya 2 memanggil lebih banyak lagi makrofak sel-sel dan terus juga beda-beda informasi ini juga akan semakin banyak mengaktivasi sistem imun adaptif sel-sel 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 yang lain yang terakhirnya adalah sel-sel yang tidak spesifik independent type of imposited nah dan dia tidak spesifik kenapa dia kerjanya tidak tidak tertentu tapi asal saja mirip-mirip memang seperti itu kerjanya dari ini dia granul-granul azuroflik ini yang mirip kunyanya si apa namanya si azuroflik tadi yang berusaha untuk berusak cuman kalau si azuroflik hanya spesifik untuk parasit kalau ini untuk apa namanya sel-sel normal yang sudah terinfeksi biasanya terinfeksi oleh virus karena virus sifatnya intrasel nah ini sel yang terinfeksi oleh virus serta sel-sel yang bukan normal jadi sel yang tidak normal itu juga ya dia terinfeksi oleh virus yang mana dia akan mengunculkan MRC type 1 terus kalau sel normal yang kedua itu adalah sel neoplastik sel tumor baik tumor jidat maupun tumor itu mekanisme sudah dijelaskan juga Mk ini sudah tidak di nah ketika ketemu dua tipe sel itu sel yang tidak normal itu maka dikenali oleh sel Mk ini terus dilisiskan dengan cara ini mengeluarkan benar-benar benar-benar 0V isinya apa perform perform untuk melombang melombang gini sel itu terus gransin untuk melancarkan bagian dalam dari sel yang sel normal yang sudah tidak normal itu mati termasuk juga bahaya yang ada di dalam sel itu sudah rusak diganti baru nyatai aja yang yang berbahaya itu sudah di hilangkan siapa yang bekerja ini dia bukan makan dia dia merusak sebenarnya jadi agak karena kerjanya seperti ini mengenali dan mengisi sel yang plastik jadi tidak dimakan oke ini saya lupa penerbangan saya untuk penyakit nanti ya bedanya D helper D ciritosis ini ini yang terlalu penandat bukaan ini ini komposit nah kompon yang ketiga tadi yang pertama pitalia cell terus yang komposit yang ketiga adalah si sergancetik walaupun mirip-mirip sama memperolek semuanya saya sudah menitikan adalah HPC yang utama dari sesing imoni kita biasanya kita bisa skip karena mirip-mirip semua yang sebelumnya terus komponen imun indet yang pentingnya adalah organisme cell prophetic ada apa aja tergantung ya lokasinya kalau di hidung paling banyak ada stabil kukus stabil kukus di teman sama korengi bakternya jadi kalau kalian apa namanya di hidung kalian itu sebenarnya ada stabil kukus cuman dia sifatnya flora normal kalau dia berlebihan bahaya kalau dia kurang juga bahaya ini biasanya pada orang yang apa namanya habis burah burah namanya burah jadi dia menghirup cairan yang namanya kayak pembersih gitu ya saya gak tahu komponennya apa pokoknya ketika orang itu menghirup airan burah itu itu kayak panas si hidung mukusnya keluarnya banyak banget terus itu itu tujuannya untuk membersihkan tapi efek satu adalah ini organisasi profit ini keluar jadi ketika inginannya singkat ya yang ada malah membahayakan untuk lebih ke depannya membahayakan seperti itu terus juga mukusnya akan akhir banget nah kalau agak kebawah lagi mulai dari faring terus sampai kebawah itu sudah mulai berubah ke streptococcus ada juga di seria cuman bukan seria yang membahayakan dan bakteri gram negatif lainnya baik berapa batang yang memang ada di sana terus yang ini imuniti yang sifatnya moral ini tadi ada di bagian dari epiteria merupakan bioblokul yang sifatnya punya antimikrobial yaitu bakterisidal atau juga antiviral komponennya ada komplement enzim muramidase ada antiviron peptidantimikrobial yang tadi sudah ini ini diproduksi oleh silver bled sama laktiferin lainnya adalah LPS sama kolektin kolektin itu apa sih kolektin itu sebenarnya gabungan gabungan dari kolektin sama lektin kolektin itu ada banyak salah satunya adalah surfaktan protein ini lupakan jenis kolektin yang fungsinya untuk mengikat polisacarida setelah itu dia akan mengproduksi fagocytosis pada bakteris yang ada dari bakteris gramikatif oleh makrofak yang ada di alfala karena kan memang surfaktan protein ini adanya di alfala sama di bronquilus terus lagi surfaktan protein D ini tadi saya bilang ya ini adalah seperti tadi ada ya surfaktan protein adalah A B sama D nah yang asal non-B itu dia bisa bersifat mikrobial tapi untuk yang D ini yang tidak bersifat antimikrobial dia hanya berperan mengambilkan jalan nafas sama menjaga evolusinya tidak koleksi yang punya sifat antimikrobial paling kuat adalah yang A ya tadi ya kalau dijulis lagi sini surfaktan protein A dan D salah satu jenis koleksi ya ada yang mau dicapain tinggal 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 dikit kok surfaktan B ya kita sudah menutup yang atas soian jadi surfaktan protein terutama yang SBA sama SPD tadi SPD cuma untuk lembakan aja kalau secara struktur protein dia merupakan jenis dari kolektin kolektin plus kolektin nanti silahkan di lektin itu untuk apa perannya apa sepertinya protein ini yang SBA terutama ya karena virus itu tidak bisa dimakan karena sifatnya dia protein dia cuman megangin doang mirip kayak kalau kamu ingat di materi itu dia cuma megangin doang harapannya dengan dipegang itu dalam tanda kutip dinetralisir maksudnya jadi tidak terlalu aktif gampang dimakan gampang ditangkap sama makrovac atau mobilitasnya yang sama perkembangan perkembang pembiakannya pengilahannya itu dia melambat tidak bisa melakukan perkembangan selanjut sehingga jumlahnya akan semakin dibatasi seperti itu kalau bisa diperobat untuk yang bukan virus harus ini ya tadi ya sepertinya protein di sekitar sepertinya di sekitar di sekitar di materinya yang di sekitar nah sepertinya ini dia apa namanya akan nempel kalau ada patogen ini ya patogen itu punya tonjulan-tonjulan yang secara umum disebut PAMP patogen associated molecular pattern jadi kalau ada jadi misalnya ini patogen ini ya ini pasti di semua patogen itu di permukaannya punya molekul yang bisa dikenali punya banyak molekul cuma yang bersifat imunogenic itu gak semuanya kalau misalnya covid kemarin kayak misalnya spike spike-nya si covid itu dia imunogenic dia bisa dikenali dia merupakan salah satu bagian dari PAMP salah satu jenis PAMP patogen associated molecular pattern jadi pola yang ada di permukaannya yang bisa dikenali gitu salah satu pengenalannya apa ini si supracon ada di permukaan sehingga ketika diikat oleh sifatan ini ada banyak bisa dikenali lebih lanjut atau cuma diikat doang sehingga bisa ternaturalisir next ini pola pengenalannya penyaknya baca ini terus abis itu lihat gambarnya ini patogen nah ini tunjolan-tunjolannya itu tunjolan-tunjolannya ini adalah kayak pattern nah ini dikenali sama kalau disini ada TLR toll-like receptor nempel ketika nempel ada patogen datang yang dikenali oleh toll-like receptor ini atau yang ujimnya TLR itu adalah nama PRR patogen recognition receptor dikenalin sini tidak dikenalin maka ini sinyalnya jalan oh iya ada musuh mengirim sinyal ke dalam itu akan mengaktifisi berbagai sistem imun tubuh ini penjelasannya ada yang simpul ada yang di membran ada yang di dalam ini penang toll-like receptor yang tadi dia merupakan protein terus memperken lain yang tersebutkan karena persisinya simpul panjang ini yang tinggi akan jajah sebagian namun juga toll-like life macam sebagian di dalam untuk transitas yang di luar artinya ada dari 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 ada tiga tinggal di luar dan dari 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih